Selamat sore semua, bapak-bapak, saya tidak sebut satu persatu ya. Speaking of idea Indonesia, Pak, saya pertama kali mengenal dan langsung jatuh cinta kepada idea Indonesia itu sejak tahun 2013. Waktu itu saya belum di Archipelago, saya di salah satu grup DUMN. Jadi kebetulan sudah ada di Cilgon, kemudian kita coba, biasanya kan orang ambilnya dari Jakarta atau Bandung. Kita coba sekali-sekali ke Lampung deh, ada nggak sih tempat lembaga kursus yang di Lampung? Karena dari Lampung ke Cilgon kan dekat tuh tinggal di berang aja. Terus surprise kita ketemu idea Indonesia, dan baru kali bertemu surprise juga kita udah langsung cocok dan seneng banget gitu. Jadi sejak itu setiap saya pindah properti, itu saya pasti menyiapkan slot untuk siswa-siswi dari idea Indonesia. Dan tidak pernah ada yang mengecewakan selama bekerja sama. Kurang lebih sampai sekarang itu saya dipindah properti, kurang lebih 100 peserta duduk yang untuk on the job training. Dan saya sekali lagi juga selalu menyiapkan slot, adik-adik yang setelah selesai on the job training, ada kesempatan untuk bekerja di tempat kami. Karena kayaknya sayang banget nih, anaknya soalnya bagus-bagus semua, kayaknya kalau dilepas begitu aja, waduh rugi nih kita adik gitu. Yang menonjol adalah, yang menonjol dari peserta didik dari idea itu, mereka sangat patuh. Dan itu cocok banget bekerja di dunia industri hospitality ya. Karena kan kita punya standar-standar yang harus dilakukan. Mereka sangat santun, dan itu cocok banget dengan dunia hospitality. Satu lagi mereka sangat pah. Jadi orangnya ganteng banget diatur. Setelah saya tanya, ini anak-anak gimana sih didiknya gitu, di idea itu seperti apa gitu. Ternyata mereka diastramakan selama 3-6 bulan. Mohon dibantu Pak Eko ya kalau saya salah ya. Ya, Bu. Selama 3-6 bulan, itu mereka diastramakan, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh memegang handphone selama with this. Hanya dikasih weekend aja. Dan mereka melakukan kegiatan dari, kayak pesantren katanya. Dari jam 3 subuh udah bangun, untuk sholat malam, tahajud, segala macem. Sholat subuh, maju, belajar, istirahat, maju lagi sampai jam 9 malam. Bener ya Pak Eko ya? Bener. Mereka melakukan kegiatan yang konsisten selama 3-6 bulan. Wah, amazing. Jadi, nggak heran begitu mereka keluar. Mereka menjadi pribadi yang mentalnya sangat bagus gitu ya. Dan itu udah terbukti. Kalau saya ditanya, ada nggak sih pernah ketemu anak pengejo training dari ide yang satu aja bermasalah? Nggak ada. 100 persen. Perfect semua. Jadi, saya pikir ini adalah kombinasi antara pendidik dan peserta didiknya yang sangat mempunyai komitmen dan mentalitas yang sangat bagus. Jadi, dan saya rasa dia cocok nih kerjasama dengan ACP Lago, Pak Eko. Karena ACP Lago itu juga perusahaan yang sangat, saya sudah banyak juga bekerja di beberapa perusahaannya Pak ya. Perusahaan yang sangat, aduh apa ya, pembelajarannya itu sangat banyak gitu di situ. Kemudian sangat membuka peluang untuk berkompetensi secara positif gitu. Jadi, wah ini kolaborasi yang oke banget diurut saya seperti itu, Pak. Sebelum penutup, saya juga mau kasih pantun. Jalan-jalan ke Lampung, jangan lupa ke Pak Hawang. Kalau kolaborasi Edea dan ACP Lago bergabung, yang lain nggak ada lawan. Terima kasih, selamat menikmati.